Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pusat pemberitaan media Suara Susta edisi Selasa 15 Maret 2022. Kali ini media Suara Susta mengangkat informasi tentang Tidang Isbat awal Ramadan 1443 Hijriah digelar 1 April secara hybrid. Kementerian Agama akan menggelar Tidang Isbat atau penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah secara hybrid pada Jumat 1 April 2022 atau bertepatan dengan 29 Saqban 1443 Hijriah. Karena masih pandemi, Tidang akan kembali digelar secara hybrid dalam arti gabungan antara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan Ujar Dirjen, Bimas Islam, Tamarudin Amin, Senin 14 Maret 2022. Secara luring, Sinang Isbat akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kemenang Jalan MH Tamarin, Jakarta. Jumlah peserta yang hadir dibatasi sesuai ketentuan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara sebagian peserta lainnya akan berpartisipasi melalui telekonferensi, melalui jaringan internet. Direktur Urusan Agama Islam dan Keminahan Syariah Kemenang, Adib, menambahkan Sidang Isbat digelar sesuai Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Julhijjah. Sidang Isbat selalu digelar pada tanggal 29 bulan sebelumnya pada kalender Hijriah. Sidang Isbat akan melibatkan tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama, ruta besar negara sahabat dan perwakilan Ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan 8, PMKG, dan undangan lainnya. Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi 8 DPR RI untuk hadir dalam sidang ujarnya. Sidang Isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1443 Hijriah berdasarkan hasil hisap. Pemaparan dilakukan tim unifikasi kalender Hijriah kemenang mulai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Kedua, pelaksanaan sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah. Sesi ini digelar secara tertutup setelah sholat maghrib. Selain data hisap, sidang Isbat juga akan merujuk pada hasil Rukyatul Hilal yang dilakukan tim kemenang pada 78 lokasi di seluruh Indonesia. Tahap ketiga, telekonferensi pers hasil sidang Isbat. Tambahnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara sesta mengucapkan terima kasih.